Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, Franco Morbidelli sempat tak yakin mampu turun balapan di Misano. Kabar selanjutnya, Andrea Dovizioso dibuat heran. Fabio Quartararo bisa moncer pakai motor Yamaha MotoGP San Marino 2021. Terakhir, Manager Repsol Honda, Alberto Puig Optimist timnya sudah menunjukkan progres ke arah yang tepat. Sinyal ini terlihat dalam peningkatan kinerja Mark Marquez di MotoGP San Marino pekan lalu. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Franco Morbidelli mengaku tak berpikir mungkin tampil dalam race GP San Marino usai warm-up yang sangat sulit akibat kondisi lututnya. Namun, Franky bisa finish pada balapan tersebut sebagai rider tim pabrikan Yamaha. Franco Morbidelli sudah absen dari MotoGP sejak Grand Prix Belanda di Essen Juni lalu. Setelah menjalani operasi Cidera lutut kiri, ia melewatkan lima race dan paru kembali pada GP San Marino di Misano akhir pekan lalu. Comeback itu juga menandai penampilan perdananya bersama Monster Energy Yamaha, tim utama pabrikan Garputala sebagai pengganti Maverick Finales. Runner-up MotoGP 2020 tersebut mengakhiri kualifikasi di posisi ke-16 dan menyelesaikan balapan di urutan ke-18 terpau 36,2 detik dari pembalap Ducati Lenovo tim Francesco Bagnaia yang keluar sebagai pemenang. Morbidelli menilai sebagai akhir pekan yang baik bahwa dirinya bisa melewati finish dalam balapan perdananya dalam 3 bulan. Namun, ia mengaku tak berpikir akan mampu turun usai kesulitan dengan lututnya saat pemarasan. Itu akhir pekan yang baik bagi saya. Sangat menyenangkan untuk kembali ke motor seperti balapan setelah sekian lama. Mengendarai motor Anyar bersama tim baru dengan Cidera yang belum pulih, kata Franky. Dan lalu bisa balapan, saya sudah senang karena sebenarnya pada paginya pemanasan sangat sulit dan saya tidak berpikir mungkin untuk turun dalam res. Tetapi dengan adrenalin dan obat penghilang rasa sakit, saya berhasil. Kecepatannya konsisten. Itu bagus untuk saya karena saya baru kembali mengendarai motor dan masih belum pulih setelah 3 bulan. Balapan memberi saya banyak informasi soal motor. Saya bisa beradaptasi lagi dan sebenarnya mulai nyaman. Morbidelli menambahkan jika dirinya tidak memiliki ekspetasi untuk MotoGP San Marino 2021. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihannya agar tidak kehilangan kemampuannya karena terlalu lama absen. Akhir pekan lalu benar-benar penting untuk kembali ke motor MotoGP. Sebab kategori ini sangat sulit dan jika Anda melewatkan setengah tahun yang harusnya saya jalani, Anda akan kehilangan banyak hal dari segi balapan. Saya tidak menginginkan itu. Jadi saya benar-benar memaksakan waktu pemulihan. Tetapi saya pikir telah mengambil pilihan yang tepat karena saya mampu membuat akhir pekan yang cukup linier. Saya bisa konsisten di atas motor, mengerti, dan menyelesaikan balapan. Saya tahu posisinya tidak bagus, namun para pembalap di sini adalah 24 binatang buas. Dan Anda tidak bisa kembali setelah 3 bulan. Dengan motor dan tim baru, lalu langsung berada dalam persaingan. Frenkie menambahkan Pembalap Petronas Yamaha SRT Andrea Dovizioso telah melakukan debut bersama tim baru nyari MotoGP San Marino 2021 Minggu 19 September 2021. Andrea Dovizioso finis paling belakang pada MotoGP San Marino 2021. Namun, tujuan utama Andrea Dovizioso memang untuk mencari rasa nyaman di atas motor Yamaha di sisa MotoGP 2021. Seperti diketahui, Andrea Dovizioso sudah cukup lama absen dari kejuaraan MotoGP. Balapan ini bagus untuk pengalaman. Itu adalah pengalaman yang sangat aneh untuk memulai balapan dari posisi ke-24, kata Andrea Dovizioso di lansir otores.id dari Korsetimoto. Meski begitu, ini cukup bagus karena kami ingin konsisten dan belajar. Itulah yang kami lakukan, ujar Dovizioso. Andrea Dovizioso bersama sang kepala kru Ramon Forgada harus mempelajari data telemetrik untuk memahami di mana harus ditingkatkan di tes Misano. Setelah MotoGP San Marino 2021, para pembalap MotoGP akan menjalani tes di sirkit Misano pada 21-22 September. Kami sekarang harus menganalisis data untuk memahami bagaimana melakukan yang terbaik bahkan di awal balapan. Jelas Dovizioso. Saya senang menjalani tes selama dua hari dan saya berharap cuacanya bagus, ucap pembalap 35 tahun itu. Andrea Dovizioso tertinggal 42,5 detik dari pembalap Yamaha terbaik Fabio Quartararo yang finish kedua pada balapan MotoGP San Marino 2021. Pembalap terkuat dari masing-masing pabrikan menyembunyikan kekurangan motornya, ujar Dovizioso. Fabio Quartararo masih nyaman di puncak kelasmen pembalap MotoGP 2020 saat dengan koleksi 234 poin. Fabio Quartararo jelas melakukan sesuatu yang istimewa. Sampai saat ini, hanya dia yang berhasil memaksimalkan motor Yamaha, ucap Dovizioso. Saya merasa aneh bagaimana motor berubah selama balapan. Bagi saya, itu semua baru. Sampungnya, saya mengumpulkan banyak data, tetapi saya tidak yakin mengapa hal-hal tertentu terjadi, ujar Dovizioso. The Baby Alien tak memanjakan tubuhnya. Nyiri bekas cedera lengan kanan masih terasa terutama saat mengebut dan menikung. Namun, daya juang tinggi yang dipertontonkannya di Misano mengundang Decah kagum. Track tersebut cukup berat baginya dalam kondisi kurang prima. Kendal tidak demikian, juara dunia MotoGP enam kali itu mampu memperbaiki posisi dari ketujuh jadi keempat. Bahkan, rekan setimnya, Paul Espargaro yang start dari grip ke enam malah turun satu tingkat ketika melintasi bendera kotak-kotak. Aksi yang ditunjukkan Marquez tentu membuat publik terhibur. Sensasi tersebut juga dirasakan oleh buik. Ia tak segan melontarkan pujian. Saya kira hasil akhir MotoGP San Marino bagus dengan mempertimbangkan problem yang kami alami selama akhir pekan. Mark Marquez pada lap terakhir sangat menarik karena dia dapat naik dua posisi dan khususnya mempertimbangkan kondisi fisiknya. Kami sangat gembira dengan apa yang diraihnya, tuturnya dikutip dari situs boxrepsol.com. Paul Espargaro juga dapat mengelola pace bagus hingga finish di urutan ketujuh. Secara keseluruhan, kami gembira dengan hasilnya dan kami harap dia lanjut membuat kemajuan dalam balapan berikutnya. Mark sangat menderita dari Misano, tapi dia punya balapan bagus. Waktu lab dia dan Paul sangat konsisten dan ini penting bagi kami dan memberi kami tanda kemajuan dan harapan untuk melanjutkan evolusi ini. Meski dokter memintanya istirahat tiga hari setelah lomba, Marquez tidak bisa melakukannya pekan ini. Pasalnya, pilot 28 tahun itu akan ikuti tes resmi selasa dan rabu. Mark bertarung dengan rasa sakit. Tapi kami tahu bahwa tes ini sangat penting untuk menguji komponen-komponen baru. Itu tidak mudah baginya, tapi dia akan hadir. Puig mengungkapkan, setelah MotoGP San Marino, tim Honda melakukan evaluasi hasil yang mereka dapat diluar ekspetasi dalam konteks positif. Positifnya, kedua pembalap Repsol Honda memiliki balapan bagus. Mereka konsisten dan ini sangat penting. Katanya, sebelum balapan, kami punya keraguan, tapi pada akhirnya hasil lebih baik dari yang diharapkan ketika kami melihat perbedaan dengan mereka yang memimpin balapan. Pria Spanyol tersebut memberi kredit positif kepada Paul Espargaro yang mampu menambah kecepatan RC213V. Saya kira ini lebih baik daripada Aragorn. Jika Anda memeriksa waktu lab, Anda dapat melihat apa yang dilakukannya. Berkendara pada pes yang sama dengan para pembalap terdepan. Kami gembira dengan pekerjaan yang dilakukannya. Ujarnya, jika berbicara secara global, kami tidak terlalu puas. Kami di sini untuk menang. Tapi dengan situasi sekarang, boleh dikatakan ini adalah akhir pekan yang bagus. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.